Berbagai anggapan pun muncul terkait kasus pencurian tali pocong jenazah wanita di tempat pemakaman umum desa Kubang Karang, Kecamatan Karang Sembung, Kabupaten Cirebon Anggapan-anggapan itu muncul tak terkecuali perihal berbau mistis Informasi yang beredar, sebagian masyarakat masih percaya bahwa tali pocong merupakan suatu persyaratan dalam menjalankan ritual spiritual Ada juga yang menyebut, tali pocong bisa melancarkan suatu usaha jika barang tersebut berada di lokasi usahanya Semua anggapan itu pun masih diselidiki oleh pihak kepolisian Dalam hal ini Polsek Karang Sembung Kapolsek Karang Sembung, AKP Agus Hermawan belum bisa memastikan dugaan-dugaan yang muncul berkaitan kasus pencurian tali pocong itu kendati demikian Pihaknya bersama musyawara pimpinan Kecamatan Karang Sembung meminta kepada masyarakat agar bisa lebih berpikir modern Berpikirlah yang relevan dan tidak mempercayai hal seperti itu Sebelumnya, Kapolsek menjelaskan pihaknya tetap akan menyelidiki terkait kasus yang heboh tersebut Meski, pihak keluarga tidak melapor dan menganggap peristiwa tersebut sebagai musibah Keterbatasan alat bukti di sekitar dan tidak ada kamera pengintai yang mengarah ke jalan menjadi faktor pihaknya masih kesulitan dalam melakukan penyelidikan Agus mengungkapkan bahwa sebelum diketahui oleh warga ada petugas Telkom yang melihat adanya aksi mencurigakan seorang pria berada di tempat kejadian perkara Saat itu, petugas Telkom bersangkutan sedang melakukan perbaikan makam Dijelaskan dia bahwa kondisi makam saat itu sudah dalam keadaan berantakan Bambu-bambu dan kain kafan yang menghalangi jenazah yang dimakamkan sudah berada di luar Sedangkan, tali kain kafan bagian kaki sudah dalam keadaan hilang Adapun, kata Agus, makam tersebut merupakan warga asli desa Kubang Karang Berinisial S. Almarhumah meninggal pada Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2023 Usai menjalani operasi akibat penyakit yang dideritanya